Terima kasih Masih dipaniki Di sebelah kiri ini Nyiur melambai Nyiur melambai itu tempat Orang-orang mengadakan acara wedding Acara besar-besar karena dia punya gedung besar Di sebelah kanan ini ada Novo Hotel, ada lapangan golfnya juga ya Jadi Sekarang pasca kedua ya guys Kita lihat keadaan kota mana Cerah Sangat cerah sekali Ini masih kawasan Novo Hotel ya, Green Kawanoa International City Itu ada itunya Di sebelah kiri ini ada Gereja ya Itu gereja Gemim ya Di sebelah Ada jalan menuju Perumahan Nyiur Lembah Nyiur ya Di depan Ini Sinepolis Lipoplasa Nah di dalam sini tuh guys Ada bangunan baru dibangun itu Itu KFC ya Jadi di daerah Sinepolis Eh daerah apa ini namanya Sinepolis ya Lipo ya Daerah Lipo Sudah mau ada KFC guys Jadi kalian Mau makan KFC Dia gerainya Gerai Mandir ya Gerai sendiri ya Ini Lembah Nyiur Kairagima Sangat Di sebelah kiri Jadi beginilah Keadaan Hari Kedua Pasca ya guys Ini ada Cafe Denenis Rekomended Itu Buat Nongki-nongki Menu-menunya Enak-enak Denenis Cerai ya Hari Pasca Kedua Cerai ya Hari Orang-orang Sudah mulai Beraktifitas Normal Kayaknya Ini ya Karena kan Hari Lugunya Hanya sampai Di Pasca Kemarin Di hari Minggu Ya guys Ini ada Gereja Apa ini Gereja Salat Gria Wah Cerai Sekali Cuasanya Bagus Ini Kita Mau Suka Sekali Mau Berkonten Mau Buat Konten Acara-acara Pasca Kalau Di antara Kalian Ada yang Tahu Dimana Apakah Masih Ada Acara Ini Kayak Apa namanya Pawai Pasca Di daerah Mana Atau Acara-acara Besar Yang Masih Tema Pasca Kalau ada Yang tahu Boleh bantu Di komen Nanti kita Mau Bikin Videonya Kesana Selama Tempatnya Daerahnya Masih terjangkau Ya guys Boleh bantu Di komen Dimana ada Acara-acara Pasca Yang masih Suasana Pasca Ya guys Pauai-pauai Pasca Kita Malunya Apa Kalau dapet Daerah Tomohon Ada Nggak Ya Kalau Kalian Ada Yang Tahu Ya Kapan Hari Apa Gitu Ya Ini Kita Sudah Masuk Ini Kair Agi Sudah Masuk Kair Agi Ini Pas Jam Tengah Hari Jam 12 Jadi Rame Sebelah Kanan Ini Sebenarnya Waktu itu Giant Tapi Sudah Ditutup Close Giant Pemkalan Utama TNI Angkatan Laut Di Sebelah Kiri Ya Guys Cukup Ramai Jalannya Normal Apalagi Ini Pas Di Jam 11 44 Udah Jam 12 Jam Makan Siang Jadi Ramai Di Jalan Orang Orang Yang Beraktifitas Yang Di Kantor Dimana Mereka Keluar Cari Makan Siang Ini Ada Jalur Belok Kiri Ini Dia Yang Tembus Ke Ini Bisa Tembus Di Pal 4 Ya Pada Waktu Pernah Seperti Biasa Pemandangannya Kalau udah Deket-deket Pompa Bensin Truk-truk Antri Mereka Antri Solar Nah Ini Dia Pompa Bensin Pokoknya Kalau udah Lihat Truk-truk Antri Berarti So Pompa Bensin Di Depan Di Sebelah Kanan Ini Ada Taman Makam Pahlawan Provinsi Sulawesi Utara Kairagi Taman Makam Pahlawan Tadi Taman Makam Pahlawan Provinsi Sebelah 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 Ada Perumahan Wenang Permain Tapi Perumahannya Nggak terlalu Rame Sekarang Banyak Yang kosong Ini Arah Menuju Padua Ya guys Ini kan Masih Kairagi Ini Yang Di Sebelah Kiri Ini Rawan Longsor Udah Ditalut Waktu itu Pernah Terakhir Longsor Ada Korban Jiwa Kasian Ya Kita Masih Di Kairagi Guys Di Sebelah Kiri Ini Ada Cafe Enak Makanan Menu Menu Denuseum Ya Ada Western Food Ada National Food Juga Men Pernah Men Pernah selamat menikmati ini kita sudah memasuki kawasan yang memang sering macet karena di depan itu ada perempatan lampu merah yang ada bunderan ada patung kudanya itu memang jalur macet sekali jadi kalau dari sini udah macet ini udah gak heran pasti macetnya sampai di lampu merah sana guys sebelah kiri ini kawasan pasar segar nih oke kawasan pasar segar ini di depannya ada ruko-ruko tuh itu ada tulisannya pasar segar di dalamnya pasarnya pasar bersih sesuai judul pasar segar berarti produknya ya segar-segar ini mereka baru ini baru mau dibikin apa gak tau nih ruko atau dibikin apa dia gali dari atas ini nih lampu merahnya nih pasti macetnya jadi kalau ini perempatan ya di tengah itu ada bunderannya patung kudanya itu patung kudanya kalau yang belokan ke kiri di depan di depan ke kiri itu arah arah perkamil guys jalur yang lurus itu masuk terminal terminal pal dua ya yang lurus ke kanan arah pusat kota oh yang disana ya tapi jalurnya yang disini jalur datang jalur keluar jalur masuknya nanti disana ada living patung kudanya kehalangan ini disini lampu merahnya memang lumayan lama sih sebelah kanan ada tempat makan tuh guys memakan mutiara dia bakmi juara tuh itu udah lama ini ya ini terus kiri perkamil yang jalur lurus itu jalur keluar dari terminal pal dua ke kanan arah ke pusat kota ini mikro-mikro punya tempat ini jalurnya mereka naik turun penumpang disini mereka daerah sini yang angkut-angkut yang angkut-angkut yang arah ke stasiun ke-45 naik dari sini kalian bisa guys yang di depan ini ini ada jalan ke kiri ini ini yang jalur masuk ke terminal pal dua ini ya ini jalur masuk ke terminal pal dua sana nah dia keluarnya di yang tadi yang di beneran patung kuda tadi di depan juga ada lampu merah guys jadi macet juga nih dari sini lumayan guys jangan lupa ya di subscribe ya guys supaya kita lebih bersemangat buat-buat konten di jalan supaya ya semoga bisa bermanfaat ya kalian bisa lihat keadaan terbaru keadaan terkini di sepanjang jalan yang kita lalui ya guys suasananya situasi kondisi jalannya kita usahakan bikin video yang terupdate ya di postingnya ya tapi selalu sih yang terbaru ya di subscribe ya guys sekarang kita di jalan apa nih namanya ya Yosudarso ya jalan Yosudarso ini jalur ramai juga lebar ya jalannya ya guys garda jala satya perkasa hari kedua pasca ya hari senin ini kita sebutnya ini jembatan miangas guys ini ini sungai ya selamat menikmati selamat menikmati ke kiri ke arah banjir guys banjir bisa tembus pakoa juga kita ke kanan arah pusat kota sini ada salon stayner ini satu jalur ya satu lajur ya guys kita belok kiri di sebelah kiri di sebelah kiri sini kantor wali kota manado itu yang lapangan tikala nih ini lapangan tikala nih ini lapangan tikala ya disini diseberangnya disebelangnya inilah kantor wali kota manado guys di sebelah kanannya ini yang lapangan tikala kalian bisa olahraga apa aja disitu itu dalam lapangan tikala guys oke ya semoga bermanfaat ya guys sampai disini aja video yang sekarang pas kebetulan kita Bapu Antar mau di puskot Bapu Antar lanjut di pusat kota ya guys ada starbucks yang hobi-hobi enak nih nongkrong disini guys tempatnya enak oke jangan lupa di subscribe guys semoga bermanfaat dan menghibur ya kita ketemu di video selanjutnya thank you waduh maaf cepet di depan jalur terus itu terus lampu merah bisa kalian ke turun apa masuk di jalan 17 Agustus guys ya oke panik selamat menikmati selamat menikmati